Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah Sunan Wali Songo yang paling sakti? Wali Songo terdiri dari 9 wali yang dikenal di berbagai pelosok tanah Jawa Bahkan di Nusantara Mereka semua dikenal sakti Karena karunah langsung dari Allah SWT yang mereka miliki Wali Songo terdiri dari 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim 2. Sunan Abel atau Raden Rahmat 3. Sunan Monang atau Raden Maklum Ibrahim 4. Sunan Derajat atau Raden Khosim 5. Sunan Kudus atau Jafar Sodik 6. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid 8. Sunan Murya atau Raden Umar Syed 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Kesembilan wali tersebut siapakah wali yang paling sakti? Orang pasti akan menjawab Sunan Kalijaga sebagai Sunan yang paling sakti Sudah sewajarnya karena selama ini Sunan Kalijaga memang lebih terkenal dengan ilmu kebatinan dan ilmu spiritual yang membeli yang kuasai Taukah Anda bahwa ternyata Sunan Wali Songo yang paling sakti bukanlah Sunan Kalijaga? Mengapa Sunan Murya adalah Sunan Wali Songo yang paling sakti? Salah satu bukti yakni dengan posisi padepokannya yang terletak di atas gunung Bahkan jarak antara kaki kundak-kundakan atau tangga dari bawah bukit sampai ke makam Sunan Murya tidak kurang dari 750 meter Bukti selanjutnya bahwa Sunan Murya adalah Sunan Wali Songo yang paling sakti dapat ditemukan dalam cerita perkawinan Sunan Murya dengan Dewi Roroyono Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang Sunan Ngerang adalah seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya dan bertempat tinggal di daerah Juwana, Provinsi Jawa Tengah Karena demikian saktinya Sunan Ngerang ini sampai-sampai Sunan Murya dan Sunan Kudus berguru kepada beliau Dalam rangka meraihkan hari jadi putrinya itulah Sunan Ngerang mengundang seluruh santri termasuk Sunan Murya dan Sunan Gulus Dari pertemuan tersebut akhirnya Sunan Ngerang menikahkan putrinya dengan Sunan Murya karena Sunan Murya dianggap paling mimpuni diantara santri-santrinya Sunan Murya memang menjadi Sunan Wali Songo yang paling sakti karena ilmu dan kemampuannya dalam hal agama serta adat istiadat Pengetahuan agamanya seimbang dengan pengetahuan tentang negara dan kehidupan sosial Sunan Murya dikenal sebagai seorang wali yang amat menjunjung kemudian beliau adalah orang yang terdepan dalam mempertahankan kesenian Jawa bersama Sunan Kalijaga agar tetap lestari dan bahkan bisa digunakan sebagai media dakwah setidaknya ada tiga macam kesenian yang masih bisa dipertahankan untuk menyiarkan agama Islam ini kesenian yang dimaksud adalah tembang, gending, dan wayang kulit contoh lainnya mengapa Sunan Murya menjadi Sunan Wali Songo yang paling sakti adalah tindakan Sunan Murya dan Sunan Kudus sewaktu hendak merangkul masyarakat Hindu beliau sengaja membangun menara yang mirip dengan kuil Hindu lalu disampingnya menara itu ditambahkan patung lembu menurut kepercayaan Hindu, lembu adalah binatang suci yang dikeramatkan bagi Sunan Kudus hal ini hanya taktik atau strategi saja lembu tetaplah lembu dengan cara ini banyak orang Hindu menyangka Sunan Kudus itu menghormati Tuhannya orang Hindu mereka seringkali melihat menara yang indah juga sering mendengarkan Sunan Kudus menembangkan laku mijil bila mereka sudah berkumpul Sunan Kudus memberikan selingan seramah agama demikianlah sekilas tentang Sunan Murya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!